Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu Surge Arrester, yaitu alat, sebuah alat untuk penangkal petir ya. Ya, biasanya supaya peralatan elektronik di rumah kita tidak menjadi ikut rusak karena samberan petir. Ya, jadi Surge Arrester ya adalah mempunyai fungsi untuk menetralkan arus petir yang masuk melalui jalur yang dilindunginya apabila ada arus yang lewat melebihi dari kapasitas maksimum, maka Arrester tersebut akan memblokir. kemudian memutuskan dengan rangkaian elektronik di dalamnya. Jadi tegangan lebih tersebut dibuang ke ground ya. Jadi tegangan lebih dari arus dibuang ke arde atau grounding, maka dibutuhkan juga adanya sistem grounding yang bagus agar Arrester dapat berfungsi maksimal. Oke, kita lanjut terus sobat-sobat. Ya, jadi disini dijelaskan ya cara kerja Surge Arrester. jadi disini ada gambar petir atau kilat dan dia menyambar menyebabkan arusnya berlebihan. Jadi seperti di bawah ini ada grafik ya yang voltasenya harusnya di bawah sini karena ada sambaran petir, dia menginduksi tegangan tersebut menjadi tinggi. Jadi paling tinggi di atas ini. Nah, jadi yang overvoltage ini yang menyebabkan peralatan elektronik di rumah kita akan menjadi rusak jika ada petir yang masuk ke dalam rumah induksinya ya. Jadi induksinya masuk ke dalam listrik rumah kita. Maka peralatan elektroniknya cepat rusak, tersambar, ikut tersambar. Ya, jadi disini ya cara kerja Surge Arrester ya. Jadi ketika terjadi tegangan transient atau lonjakan tegangan, maka listrik tersebut akan dialirkan ke tanah atau grounding. Nah, jadi fungsinya Surge Arrester jika lonjakan yang ada di atas ini, dia akan dialirkan tegangan tersebut ke dalam tanah atau grounding. Jadi kita harus membuat grounding di rumah kita dengan kedalaman 1 meter, 2 meter sudah cukup. Oke, kita lanjut terus. Tegangan transient ini disebabkan karena berbagai macam hal. Di antaranya ada karena beban berlebihan, hubungan singkat, konslet, pada komponen listrik, bahkan sampai sambaran petir. Untuk itu dengan menggunakan Surge Arrester ini, instalasi listrik rumah dan gedung menjadi lebih aman. Ya, jadi Surge Arrester jadi pengaman ya. Jika ada lonjakan atau listrik yang menjadi tinggi seperti di grafik ini maka dia akan dialirkan ke tanah atau grounding. Oke, simak terus sobat-sobat. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi, Surge Arrester ya, ada dua ya, untuk keperluan arus DC dan arus AC. Jadi untuk sobat-sobat jangan sampai salah beli. Jika untuk DC digunakan untuk DC, arus AC untuk arus AC. Jadi perbedaannya ada di sini ya, ini yang untuk arus AC ya. Ada len dan netral. Tulisan L dan N ya, di bawahnya ground. Atau ke dalam tanah groundnya. Dan kalau yang DC ya, di atas ini ya, ada tulisan DC plus dan DC min. Atau plus minus. Nah, jadi bedanya yang DC dan AC seperti itu. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, jadi seperti ini ya, gambarannya. Jika solar panel tersambar petir, maka ada induksi atau listrik yang masuk. Nah, sehingga kalau tidak memakai Surge Arrester, seperti peralatan inverter MPPT bisa hangus tersambar, ikut tersambar, karena tadi ada lonjakan listrik. Jadi seperti ini gambarannya ya, seumpamanya aliran listrik PLN, kabel tersambar petir, bisa masuk ke dalam rumah melalui jaringan PLN. Oke, jadi ketika hujan petir dengan aman, kita pakai Surge Arrester ya, mengamankan jaringan pelistikan dan data dari bahaya sengatan petir, tanpa harus memutus jaringan sesaat pun. Jadi di saat ada tegangan petir yang masuk ke sebuah jaringan kabel, Surge Arrester petir akan membuang tegangan lebih, akibat petir ke saluran pembuangan, yaitu grounding. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, jadi di sini ya, saya akan menjelaskan ya, secara sederhana, yaitu wiring, Surge Arrester pada solar panel ya. Jadi, wiringnya sederhana saja, karena kita akan memasang Surge Arrester yang DC. Jadi, ketika solar panel kita sudah pasang, dan plus minus masuk ke MCB, dan inverter, dan masuk lagi ke MCB, output dari MCB masuk ke Surge Arrester. Dan tentunya di bawah, di sini dialirkan ke ground atau Arde. Jadi, kita membuat Arde di dalam rumah kita, atau di luar rumah kita ya, yang baik di luar ya, di tanah yang agak lembab jadinya. Jadi, cara pembuatan Arde-nya seperti di gambar ini. Kita masukkan tembaga ya, kira-kira se-meter, atau se-tengah meter cukup. Jadinya seperti ini. Dan tarik kabel. Kabel yaitu untuk menyambungkan ke Arde Ground Arrester ini. Ya, kita lanjut terus, sobat-sobat. Ya, jadi wiring untuk Arrester pada PLN ya, secara sederhana kita bisa pasang seperti ini juga, sobat-sobat. Jadi, ketika dari meteran PLN, masuk ke MCB, dan pasenya masuk ke Surge Arrester. Juga untuk netralnya masuk ke Surge Arrester. Dan masa atau ground, Arde atau ground, masuk ke jalur ground. Jadi, seperti di gambar kedua ini, kita buat grounding-nya. Jadi, seperti itu. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!